selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dari seputar judi karena tidak punya kerjaan yang jadi judi apakah jadi penjudinya atau maklarnya atau apanya atau yang fasilitasi ini adalah semuanya haram diberikan kepada istri adalah haram maka anda sebagai seorang anak yang istimewa anda istimewa anda mengerti kalau orang tua anda punya kerjaan jelek anda solehah anda baik insyaallah lalu bagaimana ayahmu adalah ayahmu. Mungkin ayahmu adalah orang yang tidak mengerti betul tentang kekaroman judi. Karena sebagian masyarakat dianggap judi biasa. Ambaliknya ada satu kaum yang punya agama khusus perjudian dianggap sebagai pekerjaan. Dan mungkin beliau bergaul dengan orang yang seperti ini dianggap seperti biasa. Maka tinggal kita memberikan wawasan halus tentang perjudian. Kalau memang ternyata mereka juga beliau sudah tahu dan sebagainya. Atau Anda beri wawasan belum bisa sadar. Tapi yang menyadarkan lebih luar biasa adalah bahasa cinta kasih Anda. Sampaikan kepada ayah Anda bahasanya Anda sangat mencintainya. Akan tetapi dengan nafakah yang ayah buat ini mohon maaf. Sampaikan kepada ayah tercinta bahasanya ayah kami bukan tidak menerima sesuatu dari ayah. Tapi menurut keyakinan agama kita ayah bahasanya uang judi adalah tidak boleh kami makan. Maka seperti yang dikisahkan sahabat Nabi berkata kami lebih senang lapar daripada harus makan api di perut kami. Maksudnya ayah kami lebih baik bertahan untuk lapar daripada kami harus makan riski seperti ini. Tanpa saya merendahkan ayah. Karena apa? Mungkin ayah belum bekerja pun belum ketua kerjaan yang lainnya. Maka dengan tidak maunya istri mengambilnya anak mengambilnya akan kepikiran bingung mereka. Tentunya cara menolak kita dengan halus. Kemudian di sisi lain Anda berusahalah kerja yang terhormat. Sebenarnya Anda berhak kalau untuk mendapatkan sesuatu yang halal apakah dari karena Anda tidak mampu berarti dari zakat atau yang lainnya Anda bersahamat atau dari pemberian siapa saja sah. Tapi lebih baik Anda jangan minta-minta. Anda bekerja dan belajarlah cara hidup yang baik. Yang penting Anda bertahan hidup sampai orang tua Anda sadar. Anda jangan minta kepada orang tua Anda sama sekali dan Anda jangan mengambil dan Anda jangan menerima. Tentunya waktu menolak dengan bahasa halus maka orang tua Anda akan berfikir dan semoga dengan ketulusan Anda Allah berikan hidayah kepadanya hingga pada akhirnya Anda akan dapatkan risiknya halal. Anda bekerja ibu Anda bekerja apakah jual es jual kupu yang terhormat yang penting bisa makan deh bukan untuk gebiar bukan untuk foya-foya bukan untuk Anda cukup makan Allah makasih tidak akan Anda tidak akan bisa makan. Tapi Anda harus bisa menghindar itu haram tidak boleh saya nerima dengan itu pukulan berat bagi seorang ayah sebagai seorang ayah yang mencintai anak dan istrinya untuk bertanggung jawab dia akan berpikir keras bagaimana menambah dengan mendapatkan risik yang halal. Tapi kalau Anda masih menerima-nerima kemudian Anda balik satu meritiki dia akan berkata banyak ngomong sudah menerima duit saja kok diam jangan banyak ngomong sudah akan berat tapi kalau Anda sudah memulai dengan menolak dengan halus lembut baik kemudian Anda sampaikan sebuah kebenaran maka kata inilah akan mudah terbuka hati ayah Anda dan semoga Allah memberikan hidayah kepadanya bukakan pintu halal untuk keluarga dan memuliakan di dunia dan di akhirat dan semoga Allah lembukakan di dunia lembukakan di dunia dan semoga Allah